Salam jumpa para pecinta catur, jumpa lagi dengan saya Swazi dan kali ini akan kita ulas permainan menarik antara legenda catur dunia Gary Kasparo saat menghadapi pecatur unggulan dari Belanda Jan Hatiman pada turnamen US Air World London tahun 1984. Akan kita petik sebuah pelajaran yang menarik dari permainan ini, yang mana saat pegang inisiatif harus dipegang teguh dan jangan sampai lepas ke tangan lawan, apalagi saat berhadapan pecatur top level. Tentu untuk merupanya kembali bukan perkara mudah dan seringkali harus berujung dengan kekalahan yang memilukan. Mari langsung kita simak partai yang sangat cocok sebagai ilustrasi dari narasi tentang perbutaan inisiatif tadi. Gary Kasparov mengawali permainan dengan Pion D4. Dan seperti pemain top level pada umumnya yang lebih suka merespon langkah awal Pion putih D4 dengan pengembangan kuda ke F6 dibandingkan dengan langkah sederhana Pion ke D5, kebanyakan jantiman juga memilih merespon dengan kuda ke F6 seperti yang terjadi pada permainan ini. Dan Gary Kasparov melanjutkan dengan Pion C4. Dan dari posisi ini, jantiman kebanyakan merespon dengan mendorong Pion ke E6. Dan juga cukup sering mendorong Pion ke G6. Serta sesekali juga memilih Pion ke C5 atau Pion ke D6. Dan kali ini memilih Pion E6. Kuda F3. Dan setelah timan mendorong Pionnya ke D5, tampaklah pembukaan gambit menteri ditolak di papan. Kuda C3. Gajah E7. Dan sebelum mendorong Pion ke E3, terlebih dahulu Kasparov mengembangkan gajahnya ke G5. Prokade. Pion E3. Pion H6. Untuk menekan gajah. Menghadapi posisi ini, kebanyakan Kasparov merespon dengan menarik gajahnya ke H4. Dan posisi ini juga terjadi pada turnamen ini juga antara Kasparov yang pegang putih dan jantiman pada babak 2. Namun permainan berakhir throw. Dan dalam babak 4 ini, Kasparov memilih gajah pukul kuda F6. Yang kadang disebut dengan gambit menteri ditolak, variasi anti-Tartakovo. Mengingat putih belum rokade, maka pukul balik gajah dengan Pion adalah langkah lemah. Maka hampir pasti, respon hitam di sini adalah gajah pukul gajah F6. Seperti yang terjadi pada permainan ini. Dan Kasparov melanjutkan dengan mengembangkan menteri ke C2. Pada permainan top level, hitam umumnya merespon posisi ini dengan mendorong Pion langsung ke C5. Sebuah pengorbanan Pion yang mudah didapatkan kembali oleh hitam dengan manufur menteri ke A5. Atau pilihan lain mengembangkan kuda ke A6. Dengan ide ke depannya mendorong Pion ke C5. Dan kemudian mempertimbangkan menarik kuda ke C7. Dan di sini jantiman memilih Pion C5. Pion pukul Pion C5. Menteri A5. Pion pukul Pion D5. Dan setelah Pion hitam pukul Pion D5, Kasparov rohkade panjang. Sehingga bisa menambah tekanan terhadap Pion hitam di D5. Di sini gajah pukul kuda alternatif yang bagus. Yang mana bila menteri pukul balik gajah, Menteri hitam bisa mendapatkan Pion A2. Seperti yang pernah dimainkan Grandmaster Yuboyevic saat berhadapan dengan Nikolik pada turnamen Tata Steel tahun 1986. Yang mana permainan berakhir troh. Namun kali ini timan memilih mengembangkan gajah ke E6. Kuda pukul Pion D5. Di sini gajah pukul kuda alternatif yang menarik. Yang mana setelah benteng pukul balik gajah, Menteri hitam bisa mendapatkan Pion A2. Namun di sini timan memilih menggeser bentengnya ke C8 untuk memberi tekanan di lajur C. Dan karena lajur C panas, maka Raja Putih bergeser ke P1 sekaligus melindungi Pion A2. Gajah pukul kuda D5, benteng pukul gajah D5. Lalu hitam mengembangkan kudanya ke C6 untuk memantau peta B4 yang strategis dengan ide menambah tekanan terhadap Pion A2 maupun garbuan terhadap benteng dan menteri. Maka dari itu Kasparov mengembangkan gajahnya ke C4 untuk memantau diagonal A2-G8. Lalu kuda hitam melanjutkan rencana semula dengan menuju ke peta B4. Reposisi ke peta yang lebih strategis dengan tempo garbuan terhadap benteng dan menteri. Dan Kasparov mengamankan menterinya ke D2, mengembangkan kuda dan menteri. Sehingga benteng di D5 terlindungi dari amukan kuda. Benteng pukul Pion C5 untuk memperkuat tekanan terhadap benteng di D5 serta menekan gajah di C4. Maka dari itu Kasparov menukar benteng dengan benteng di C5. Setelah menteri tampukul balik benteng di C5, tampak gajah putih yang tanpa terlindungan terancam menteri. Ini artinya untuk sementara timan pegang kendali permainan atau inisiatif. Dan kita lihat di sini bagaimana Kasparov mencoba merebut inisiatif yaitu dengan menggeser benteng ke C1. Sehingga tercipta ancaman taktik buka jalur dengan gajah pukul Pion F7 dengan potensi skak dengan ide benteng pukul menteri di C5. Dan tentu ini tantangan bagi hitam untuk tetap memegang inisiatif dan terhindar dari taktik yang dilancarkan putih. Hal ini bisa dilakukan dengan menggeser menteri ke F5 dengan tempo skak yang kedepannya bisa diikuti dengan mendorong Pion ke A5. Untuk memperkuat kedudukan kuda hitam yang menempati petak strategis. Namun langkah ini tidak menjadi pilihan timan kali ini dan memilih mengamankan menterinya ke B6. Dengan ide mengincar petak D2 dengan potensi skakmet karena mendapat dukungan gajah di F6. Walau sementara masih dilindungi menteri putih. Namun demikian sementara ancaman ini belum begitu serius atau bisa dibilang kurang punya tekanan. Maka dari itu Kasparov mencoba mencari langkah yang punya tekanan kuat atau merubut inisiatif dari hitam dengan mendorong menterinya ke D7 untuk mengincar petak lemah F2. Walau di sisi lain membuat petak B2 tanpa perlindungan yang sudah dipantau menteri dan gajah hitam. Di sini meskipun manuver kuda bukul Pion A2 alternatif yang menarik bagi hitam namun putih tetap bisa menjaga keunggulannya dengan mendorong penting ke C2 untuk memperkuat petak B2. Bila kuda ke B4 maka akan ada manuver kuda putih ke E4 untuk memanfaatkan kelemahan petak C7 dengan gajah maupun menteri serta petak C8 dengan penting. Dan bila kuda ke C3 skak raja bisa bergeser ke C1 kuda E4 menteri bukul pion F7 skak raja H8 Walau pertarungan masih seru namun putih tetap unggul sedikit. Dalam permainan aslinya hitam melangkah penting F8 untuk menjaga petak F2 Karena unggul sebuah pion Kasparov mencoba menyederhanakan permainan dengan menggeser menteri ke B5 untuk menawarkan pertukaran menteri sekaligus garbuan terhadap kuda dan timan berusaha menolaknya dengan mengamankan menteri ke D6 agar tetap bisa melindungi kuda B4 Meskipun menteri bukul pion B2 juga cukup menarik karena akan menambah tekanan terhadap pion F2 Namun Kasparov lebih memilih bermanuver dengan pionnya ke E4 dengan ide kedepannya mendorong ke E5 untuk menumpulkan tekanan gajah hitam di diagonal panjang petak gelap serta potensi garbuan terhadap menteri Maka dari itu timan menarik kudanya ke C6 untuk mengamankan petak E5 Meskipun pion B2 tidak beracun namun Kasparov juga masih belum tertarik dan memilih menempatkan gajahnya ke petak yang sangat strategis D5 sekaligus berkonsolidasi dengan pion E5 Kita lihat Kasparov pelan tapi pasti sedikit demi sedikit terus mengambil keuntungan posisional dan menambah tekanan sehingga pertahanan sayap menteri hitam jadi lemah dan timan berusaha memberi counter attack dengan mendorong pion ke A6 dan setelah memantapkan kontrol di lajur C yang terbuka dan gajahnya menempati petak strategis sekarang Kasparov mengambil keuntungan materi dengan pukul pion B2 dengan menteri sekaligus menambah tekanan terhadap pion F7 serta kuda setelah kuda hitam menghindar ke E5 Kasparov mengeluncurkan pentingnya ke C8 untuk memaksa pertukaran karena unggul materi 2 pion dalam keadaan posisi yang netral benteng pukul benteng C8 menteri pukul benteng C8 sekal raja H7 meskipun Kasparov sudah unggul materi namun dengan adanya menteri dan gajah hitam di papan serta keadaan raja putih yang relatif terbuka keamanan raja putih tidak sepenuhnya terjamin maka dari itu agar bisa mengkonsolidasikan para perwiranya untuk menempati petak-petak yang strategis terlebih dahulu Kasparov menarik menterinya ke C2 guna memperkuat pertahanan raja putih dan setelah raja hitam mengindar ke G8 Kasparov mengdesar kudanya ke D2 agar bisa memanfaatkan petak penting F5 dan H5 lewat petak F1 dan G3 pion dan sebelum kuda putih melanjutkan perjalanannya ke petak tujuan terlebih dahulu Kasparov mengambil langkah propilektik dengan mendorong pion ke A3 setelah raja hitam maju ke G7 kuda putih melanjutkan travelingnya ke F1 dan hitam mencoba memberi tekanan di lajur B dengan menggeser menterinya ke B6 lalu kuda putih melanjutkan perjalanannya ke G3 sehingga bisa memantau petak penting F5 dan H5 dengan komposisi perwira-perwira putih yang sudah menempati petak-petak strategis seperti ini terlihat hitam sulit membangun pertahanan dan memberi perlawanan namun mencoba bertahan dengan menggeser raja ke G6 raja A2 menghindar dari pion menter hitam pion H5 dan disinilah Kasparov menunjukkan langkah jeniusnya untuk menggarap saib raja hitam yang lemah namun sebelumnya saya beri kesempatan kepada para pecinta catur menebak langkah putih terbaik meskipun hitam juga punya potensi kemburan di sahab menteri karena punya potensi tekanan di diagonal panjang petak gelap oke bagi yang sudah menemukan jawaban mari kita cocokkan dengan langkah legenda catur dunia ini yaitu mendorong menterinya ke C8 untuk memanfaatkan petak lemah G8 dan F7 tekanan yang dihadapi hitam memang sudah lumayan berat sementara mengamankan petak penting G8 dengan menarik gajah ke D8 hitam juga akan kehilangan kontrolnya terhadap diagonal panjang petak gelap dalam permainan aslinya timan melangkah pion H4 mencoba memberi counter attack terhadap kuda G3 namun Kasparov mengabekan ancaman ini dan membeli langkah yang punya tekanan lebih kuat dengan menggeser menterinya ke G8 skak bila raja hitam menghindar ke H6 maka putih akan memberi tekanan dengan mendorong kudanya ke F5 skak raja H5 menteri H7 skak raja G4 kita lihat raja hitam bisa menghindar ke F4 bila pion putih maju ke H3 maka untuk memastikan skak mat kuda putih bisa bermanufur ke H6 skak untuk mengosongkan petak penting F5 yang akan efektif digunakan menteri putih untuk memberi tekanan dan langkah kuda ini memaksa raja hitam kembali ke H5 namun kuda putih punya kesempatan untuk melakukan manuver yang indah dengan meloncat ke G4 skak yang memaksa raja hitam kembali ke petak G4 dengan pukul kuda dengan kosongnya petak F5 sekarang pion putih bisa ikut memberi tekanan terhadap raja hitam dengan maju ke H3 skak setelah raja ke F4 menteri F5 skak mat dalam permainan aslinya timan melangkah gajah G7 dan setelah Kasparov mengorbankan kudanya ke H5 putih menang bagi yang ingin analisa lebih detail bisa tetap disini tanpa ada ancaman menteri pukul gajah G7 dengan tempoh skak disini bila permainan berlanjut dengan raja pukul kuda H5 maka menteri putih tetap bisa pukul gajah G7 sekaligus tekanan terhadap kuda di E5 kuda G6 menteri H7 skak raja G4 gajah pukul pion F7 tampak menteri putih mengincar petak F4 untuk melancarkan skak mat sehingga kuda hitam di G6 yang mendapat tekanan oleh gajah dan menteri tidak berdaya karena selain menghadapi tekanan yang kuat kuda ini juga bertanggung jawab melindungi petak penting F5 dan bila dilanjutkan dengan raja ke F4 maka menteri putih bisa ambil langkah serena pukul kuda G6 tentu putih akan menang dengan mudah demikianlah para pecinta catur permainan yang menarik antara legendaris catur dunia Geri Kasparov saat menghadapi hal jantiman pada turnamen US Air World London tahun 1984 yang diwarnai dengan pertarungan memperbutkan inisiatif seperti biasa saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi para pecinta catur semuanya dan kita akan bertemu lagi dalam video ulasan catur yang menarik lainnya sampai jumpa